Jadi ciri-ciri orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi palsu itu ciri-cirinya ada sekitar 8 kurang lebih yang saya catat dari kitab Rasail fi'il wil'ansab karangan Syed Hussein bin Haidar al-Hasimi halaman 179 Ini ada juga saya kutipkan Bagaimana Dr. Sayyid Hussein bin Haidar al-Hasimi dalam kitab Rasail fi'il mil'ansab halaman 179 Beliau mengatakan ada ciri-ciri pribadi yang bernasa palsu itu Jadi ciri-ciri orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi palsu itu ciri-cirinya ada sekitar 8 kurang lebih yang saya catat dari kitab Rasail fi'il mil'ansab karangan Syed Hussein bin Haidar al-Hasimi halaman 179 Yang pertama Mereka senang sekali mengumpulkan harta Senang sekali kepada harta Senang flexing Senang dawir Orang-orang yang memalsukan Nasab mengaku cucu Nabi itu Orangnya kasar akhlaknya Rendah sekali kali atnya Tetapi mereka berpura-pura berperilaku baik Dan mereka berpura-pura berakhlak terpuji Kapan saja engkau melihat orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Mereka itu sebenarnya menjembunyikan jeleknya agama yang ada di dalam diri Senang menafikan Nasab-Nasab yang sahih Jadi Nasab yang sahih dari para keluarga-keluarga Nabi Yang ada di Saudi Yang ada di Lebanon Yang ada di Qatar Yang ada di Iraq Yang ada di Iran Itu dinafikan oleh mereka Dan apabila mereka ingin menjadi cucu Nabi Maka harus dikhotam oleh mereka Diberikan paspor Nasab oleh mereka Kemudian Mereka mensahihkan Nasab-Nasab yang palsu Jadi Nasab yang sahih mereka palsukan Nasab yang palsu mereka sahihkan Ini ciri-ciri orang atau sebuah komunitas yang bernasab palsu Kemudian yang Mereka saling memperkuat Antara satu dengan yang lainnya Orang-orang yang bernasab palsu ini Ini nasabnya palsu Ini nasabnya palsu Mereka ini saling menguatkan Ini mengisbat Ini Ini mengisbat itu Seperti kita lihat Al-Mahdali Dari Bani Ahdal yang ada di Malaysia Mereka memperkuat Ba'alawi Ba'alawi juga memperkuat Bani Ahdal Yang ketujuh Mereka berusaha dengan keras untuk populer Dengan menggunakan sebutan-sebutan yang banyak Lakob-lakob gelar-gelar Dan mereka marah Kalau ada kelompok lain Yang mengaku-ngaku Juga sebagai keturunan Nabi Kemudian Ini yang paling penting Tab'u khatmin yakdetu Nabi Adalah mereka Membikin paspor nasab Sebagai penguat mereka Bahwa mereka betul Sofi sebagai keturunan Nabi Padahal mereka palsu Ini para duriah-duriah Nabi Yang jumlahnya ribuan Merga yang ada di dunia ini Yang asli-asli itu Gak ada yang punya-punya paspor nasab Yang kayak paspor-paspor begitu Mereka cukup kesaksian dari naktib mereka Untuk keluarga mereka Tidak dibawa-bawa Kemudian tidak pernah diperlihatkan ke publik Seperti novel orang Solo itu Ini ciri-ciri keturunan Nabi asli Harus punya ini Harus punya paspor nasab Dari Rabbi Dalawiyah Nah ini menurut Syekh Sejid Hussein bin Haidar Al-Hasimi Merupakan ciri-ciri Daripada nasab Yang palsu Nah demikian Dari apa yang bisa saya sampaikan